Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Gimana ini kabarnya kalian semua guys? How are you guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Kalau kalian udah lama ngikutin playlist hormat Kalian pasti udah gak asing Kalau gue itu sering ngebahas penampakan-penampakan super creepy Hantu-hantu Arab Tapi di video kali ini Itu agak beda guys Karena gue bakal mix Sama penampakan-penampakan hantu dari Cina Dan juga Pakistan So video ini bakalan super creepy Siapin headset kalian Kunci kamar Matikan lampu Dan kita langsung mulai aja videonya Intro Intro Pembantu Youtuber ghost hunter dari Jordania Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dua yang ngedengar kayak ada suara-suara orang di deketnya Padahal di dalam rumah itu Hasan tuh lagi sendirian Dan sama sekali gak ada siapapun selain doi Selain itu tiba-tiba ada sebuah pintu lemari dapur yang bisa ngebuka sendiri guys Tapi kejadian yang barusan itu belum seberapa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mesi malam 資料 di video selanjutnya Bismillah. Bila hakir kuntahkan menjubkan amarah, ya, kawan. Ini ada yang ada di isi. Hai, anak, ya, kawan. Kawan, Allah l'azim inu fi isi jumlah. Bismillah. Hai. Allah l'azim inu fi isi. Nerejaan menamaliku, Bismillah. Nerejaan. Kawan, aku menghapaliku, ya, hai. Hayat, Allah menghapaliku. Ada penampakan sosok berjubah hitam yang kalau dilihat-lihat, sosoknya itu mirip kayak cewek pake hijab. Siluetnya sih kelihatan jelas banget dari kaca. Dan pas Hasan coba buat cari sosok yang tadi di balik pintu kaca itu, di situ sama sekali gak ada siapapun. Dan banyak yang percaya katanya sosok yang tadi itu adalah pembantu yang dulunya pernah bekerja di rumah itu dan doi di-abuse sama majikannya. Dorobi. Video yang kedua ini berasal dari YouTuber Ghost Hunter dari Taiwan yang sama sekali belum pernah gue bahas. Doi ini bernama Semi dan di salah satu videonya, doi coba buat eksplor dan masuk ke sebuah gedung bekas bangunan yang dulunya adalah tempat karaoke. Tapi tempat ini udah gak dipakai lagi dan dibiarkan gitu aja sejak pernah terbakar beberapa tahun yang lalu. Pas doi masuk ke situ, doi langsung nyari kamar mandinya. Semi coba buat ketuk-ketuk pintu kamar mandi itu. Semi coba buat ketuk-ketuk pintu kamar mandi itu. literally yang terbaru dari situ, dan akan saya coba buah. Dan kita akan kita coba keluarkan suara ini. Boleh dia��서? Boleh dia rasa ada yang ada yang dibuat tergurus, dan akan saya tepaskan ke pukul ke atas. Boleh hendak di sini. Kalian bisa denger ya Tiba-tiba ada suara ketukan yang terdengar Dari dalam pintu kamar mandi itu Padahal pas dibuka disitu sama sekali gak ada orang Nah abis kejadian yang tadi Si Semi ini sama sekali gak takut Dan Doi masih lanjut buat eksplor disitu Doi juga sambil ninggalin kameranya Buat terus ngerekam pintu kamar mandi yang tadi Di ruangan yang lain Doi coba buat ngelakuin sesi EVP Dimana Doi coba buat komunikasi Sama sosok-sosok yang ada di bangunan itu Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat creepy Yang terekam di kameranya Sampai jumpa di kameranya Sampai jumpa di kameranya Ada sebuah telapak tangan yang muncul Dan kerekam jelas banget Di balik kaca pintu kamar mandi Yang barusan Doi ketok Awalnya tangan itu kayak muncul pelan-pelan Dan nempel ke kaca pintu itu Dan gak lama kemudian tangannya tuh Kayak mundur ke belakang dan ngilang gitu aja guys Si Semi ini sama sekali gak sadar Sama penampakan yang tadi Sampai Doi pulang dan ngedit videonya So untuk pertama kalinya Di episode hormat gue ngebahas Salah satu ghost hunter dari Pakistan So di salah satu videonya Mereka coba eksplor dan masuk Kesebuah rumah yang dulunya ditempatin Sama keluarga petani Tapi karena sering ngalami kejadian aneh Akhirnya mereka gak kuat dan cabut dari situ Dan tempat itu kosong Sampai sekarang Pas baru masuk aja Tim ghost hunter ini Seolah kayak disambut Sama sosok penunggu rumah itu Kat客ik Sai Assalamualah Aita Kudar Kudar Sed되 Kudarm Kudarm Samuel replicated Kudarm Kudarm Ada sebuah mobil yang tiba-tiba bisa goyang-goyang sendiri Padahal mobil itu udah mati Dan sama sekali gak dipakai Jadi cuman bangkai mobil Tapi kejadian yang tadi itu belum seberapa guys Masih ada yang lebih creepy Kau OhYi Oh khudam Oh cuman ini Gag cuman ini Ini adalah Di sana Oh di sana Oh ini Sekarang Ada troli kayu yang tiba-tiba bisa terbang dan ngebanting sendiri Kalau gue perhatiin, gerakan trolinya tuh aneh guys Kayak ada yang ngangkat dari bawah Dan dicuplikan video yang kedua, ini jauh lebih aneh Di pantulan kaca, pas orang aslinya noleh ke samping Bayangan doi di pantulan kaca tuh gak ikut noleh guys Yes, gue tau emang banyak banget video-video creepy di pantulan kaca Yang di luar sana tuh editan Tapi pas gue perhatiin baik-baik dan gue slow-mo videonya Gue ngerasa kayaknya video yang ini bukan video editan deh Wajah si youtuber ini di refleksi pantulan kaca tuh bisa ngeblend banget Dan gue sama sekali gak ngeliat ada yang aneh Pastinya kalau video ini video editan, editornya tuh bukan editor kacangan guys Gimana menurut kalian? Sinyum Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang keempat ini Tapi video ini diambil di Iraq Nah suatu malam ada dua orang kria yang ngedengar ada suara-suara orang di deket rumahnya So mereka penasaran buat cari sumber suara itu Mereka keluar dari rumahnya, bawah senter dan keliling di sekitar rumahnya Dan gak jauh dari situ mereka nemuin ada sesuatu yang aneh banget Ada sebuah bayangan hitam disemak-semak deket rumahnya Sosoknya tuh kayak miring nempel ke tanah Tapi anehnya ada mata dan ada mulut yang kayak gedip-gedip sambil kayak ngoceh-ngoceh gitu guys So gue gak tau itu apaan tapi yang pasti itu creepy banget sih Beberapa episode yang lalu gue sempet ngebahas salah satu youtuber ghost hunter dari China bernama Shaolong Nah video-video Doi itu super duper creepy menurut gue Doi bareng salah satu temennya masuk dan eksplor ke sebuah gedung kosong yang dulunya adalah gedung bioskop Gedung ini cukup besar dan udah gak dipakai sejak tahun 1980-an Dan gak lama setelah mereka masuk ke gedung yang tadi banyak banget kejadian aneh yang terekam di kameranya Gasp START I hate them Bum, grima, asal Gary Did Whitel터 Grim'n Gar Disneyland Aya Endang di video saya, saya harus makan dengan kamu, Ada dua bayangan orang yang muncul di balik kain berwarna putih. Dan pas temen si Xiaolong ini ngecek di balik kain yang tadi, kalian bisa lihat ya, disitu sama sekali gak ada orang. Dan anehnya lagi, kalau gue zoom dan gue perhatiin sosok yang tadi, bayangannya itu kayak gak ada kepalanya guys. Tapi kejadian yang tadi itu baru permulaan. Ini pas Moz. Tidak siapa daging di kain yang yang dibuayang membuat situasi kekuatan, Semua bangku bioskop yang paling depan Tiba-tiba bisa jatuh sendiri ke bawah Dan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan Gak lama setelah kejadian itu Tiba-tiba pintu bioskop di sebelahnya bisa nutup sendiri guys Dan di momen ini mereka yakin banget Kalau mereka ngeliat sesuatu di balik pintu itu Makanya mereka langsung kejar keluar dari pintu itu Sampai akhirnya mereka capek Dan mereka balik lagi masuk ke ruangan gedung bioskop yang paling besar itu Toto yang Toto yang Kau tiga, square 3 Kau tiga juga Kau harusnya Toto yang Kau tiga, kau tiga Seperti yang gue bilang tadi ya, gedung ini udah kosong dari tahun 1980-an Dan sama sekali gak ada aliran listrik Tapi tiba-tiba lampu yang ada di atas teater itu bisa nyala semua guys Mereka kaget dan ngeliat ke arah lampu-lampu itu Dan pas kameranya dipenning lagi ke bawah, mereka lebih kaget lagi Karena di kursi-kursi penonton itu tiba-tiba ada banyak bayangan hitam yang kayak duduk dan berdiri disitu Dan gak lama setelah itu, lampu yang tadinya nyala semua tiba-tiba mati dalam waktu yang bersamaan Termasuk juga lampu senter Xiaolong So, menurut gue ini aneh banget ya Dan abis kejadian itu, mereka langsung lari kabur cabut keluar dari situ Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya